Tapi kalau sekarang gue belum tahu nih, larinya bakal ke arah mana, akan diturunkan mana, Minotaur dulu, Angela Midland berarti. Wah ini dua hero heal ya, power healnya ini yang nantinya akan digedepankan lah ya teman-teman dari Persija Esports, Love Wave, Motivation, Roar. Satu hero terakhir nih akan menguak posisi Xbox ya, either mengarah ke area Terizla atau Lapu mungkin dari pilihan Persija Esports, tetep kan edit yang masih cukup masuk akal juga, tapi kita bakal fokus terlebih dahulu dari dua hero Bigatron, mereka belum punya mid-link. Nova oke sih, walaupun akan kena flank ya sama Cloud nantinya. Gimana kalau Valen? Valen untuk teamfight balik, ngambil Minion Fury lumayan enak, tengahnya menang, Valen lumayan enak, jangan-jangan ngambilan Insanity sih kalau Valen sih. Soalnya nggak ada viraganya kan, jadi dia nggak kuat nahan di match takutnya. Bukan nggak bisa tapi nggak enak ya, makanya kayak lebih enak ke arah Minion Fury mungkin. Tapi Lilia, Pog dilawan Pog betul juga sih, Lilia yang bisa banget untuk nge-bait viragarmornya X-Men pecah. Untuk sekarang kayaknya aku rasa enakan di XP dulu sih kayaknya X-Work-nya. X-Work-nya ya harus di XP ya, kita akan lihat nih fleksiblenya mungkin akan mengarah karya manakah. Karena ini ya too vulnerable untuk di Pog seperti yang Udalim bilang, apalagi dibayar juga nih ya sustain teamfight dari Persijah dengan adanya Rafaela yang nantinya bakal ngebawa prolong teamfightnya sama-sama equal harusnya dengan adanya Romar Healer. Oke, ini menarik sih Lilia mandiri di mid lane, Rafaela-nya bisa keliling untuk nge-backup ke arah XP lane atau ke arah gold lane. Yang karinya juga nanti kalau Sande bikin semi jadi lumayan mandiri, menarik 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 dari draftnya di Guitron Rafaela-nya ini tricky banget. Tapi untuk last pick nih dari Persija. Oh Lunox harusnya ya? Lunox jungle berarti? Harusnya terdengar suara Lunox dan oke. Jungle harusnya kan? Yes, X-Bar ada di tangan AD dan Lunox yang nantinya akan ditempatkan sebagai jungler dari pemain-pemain Persija esportslim. Wow, jujur sebenarnya Lunox agak ngeri sih sebenarnya. Udah dikurangin juga gak sih damage karya hutannya? Bukan masalah kuranginnya sih, kalau kurangin iya Lunox memang udah kena nengar. Seperti yang kayak waktu itu gue sempet denger juga dari TAS ya kalau gak salah. Dia bilang Lunox ini memang dikurangin tapi gak menghilangin overpower-nya. Jadi masih tetap overpower. Masih tetap heavy ya apalagi dia. Hanya ngurangin bukan ngilangin. Betul, masih bisa ditutupi ya kekurangan tersebut dengan adanya item-item penyesuaian yang ada di lane of down nantinya. So, kita akan lihat bagaimana hasil akhir dan fakta di lapangan yang akan mengatakan dari 10 komposisi hero. Yang sudah diamankan oleh teman-teman dari kedua belah tim. Ini dua-duanya sama-sama equal loh, balance. Mereka punya power rotasi dan juga sustainable dengan adanya Romer Healer Lim. Iya, 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 iya cukup menarik kali ini ya dari gameplaynya mereka tapi gue penasaran sih. Apakah memang ini bisa ngebuka kemenangan untuk Persija atau malah Bigetron yang akan clean sweep. Oke, so without any further deal, let's go jump to the lane of down untuk lihat hasil dan visualisasi di game kita yang pertama. Skip Ruby yang itu keren ya, sabitnya tuh kayak ditenteng gitu loh, sabitnya dibawa digotong. Jadi keren, tapi ya balik lagi ke Lunox nih, Lunox jungle. Jungle-nya akan lama, lumayan lama. Karena gue ketika Lunox dapetin perubahan di revamp itu gue spawn Lunox lumayan banyak gitu kan. Jadi gue ngerasa banget nih perbedaannya ketika sebelum dan sudah di nerf. Yah, jungle-nya akan lama tapi ngomongin late game tetep akan sakit sih. Penetnya dia akan tetep gila banget. Wah, let's damage dari si Ruzi di awal ya. Pokingannya bener-bener ngebuat Fiji Satoru harus pulang terlebih dahulu ya. Early gamenya udah mulai bisa berasa banget dari teman-teman Bigetron beta. Sedangkan matchup di area bawah ini ya as usual masih sama-sama bakal secure early. Agar nge-unlock kill juga. Dan beberapa sepatu ya, Warrior Boots, Arkansai, Arkansush juga udah mulai ada di tubuh dari seorang shell. Makanya nih, hati-hati ya. Fin-nya impurex loh. Dia punya damage tambahan juga dan WJ, flicker. Ya mau gak mau ya, harus ada flicker. Lagi-lagi nih WJ berat banget ya ketika dihadapkan dengan si Ruzi. Pokingannya ngebuat dia harus mundur beberapa kali dari serangan tersebut. Makanya ada fin juga loh, jadi double slow kan. Ada dari heal juga yang nambahin darahnya. Cuman kalo ngomongin soal ekspinan ini bakal jadi landing yang pasif kayaknya sih. Narasi dan juga edi. Kayaknya dua-duanya bakal santai-santai dulu. Dia gak bakal buru-buru juga. Sementara di gold lane juga sama-sama farming hitungannya. Miracle dan juga CV. Ya dua-duanya bukan tipikal hero marksman early kan. Iya, dua-duanya sama-sama butuh waktu ya. Takes time banget. Apalagi fokus rotasi di awal ini akan berkutat ke area objektif neutral. Seperti kita lihat, kedua XP tidak mengarah ke area XP mobilitas. Tapi edi sudah mulai memberikan satu buah wujudnya. Namun tidak ada kontes kali ini. Mana retributions berhasil lemankan oleh sosok Lynch. Susah sih, kayak yang gue bilang tadi lah. Lo nox jungle-nya aja lama gitu kan. Apalagi dia mau fight alpha jungle di mid. Oke WJ lagi-lagi termakan masih ada motivation roar. Tapi damage yang dikeluarkan oleh seorang CV yang membuat first blood. Rasul diamankan oleh Bigetron beta. Membuka satu point kill walaupun memang turtle-nya pun didapetin. Jadi dua keuntungan nih sebetulnya untuk teman-teman dari Bigetron. Dan tidak ada trait sama sekali dari Persija. Atasnya kecicil dikit-dikit doang tapi. Jadi masih aman. Dan untuk emblem, wow cukup menarik. Ruby dari narasinya menggunakan cooldown di talent pertamanya. Inspire. Wow, ini biar mempercepat lagi cooldown-nya. Sebenarnya udah cepet sih. Iya, ini biar dia bisa spam skill juga. Dan tambah lagi ada tabrakan dari Lynch. Dengan dari Baksa Sheltonity. Ada Holy Baptism. Yang ngebuat akhirnya Finn berhasil mengeliminasi pergerakan dari Windrace di area hutan. Dan ada satu buat tabrakan Miracle dipaksa mundur ke area belakang. Ini zoning habis-habisan. Wih balik lagi. Dan ini bakal di zoning juga nih. Sirusnya ada di bagian belakang tarat. Untungnya ada WJ yang bisa membuat Sirusnya mundur. Masih ada jarak pandang yang aman juga yang ditilai oleh teman-teman Bigatron. Gak mau maksa untuk terus memperpanjang zoning karya Miracle juga. Tapi dengan adanya keuntungan 2 point kill di awal ya. Ini perbedaan ekonominya udah signifikan banget di tangan Bigatron Lim. Makanya nih kelihatan 1600 di awal-awal gini sih berasa nih. Tapi ya sebenernya ngomongin soal gold ya bahwa hero farming juga emang susah. Lunox tuh hero farming di awal. Karena dia gak bisa yang gimana-gimana loh. Untuk nabrak gitu kan. Untuk ngasih follow up mungkin bisa. Tapi kalau untuk dapetin point kill Lunox yang sekarang agak pusat. Tergantung item pertamanya juga nanti. Ini late game oriented banget sih komposisi dari Persija. Mereka butuh scaling by item juga. Butuh waktu yang aman dari Shell. Dan sejauh ini tabrakan yang mengarah ke area pattern jungle nya juga udah berhasil mereka cegah. Sehingga Shell udah gak terlalu di push untuk ditabrak oleh teman-teman dari Bigatron juga. Dan turtle kedua. Ini nampaknya akan dihindari untuk bisa di teamfight. Karena Winris tewas di kali kedua. Makanya nih gak ada heart guard berarti ya. Tapi ya ketika dia respawn bisa heart guard sih. Cuman gak dikontest by the way sama sekali. No point juga tadi di bawah farming aja dulu. Ini keliatan juga sih memang dari datanya Persija. Untuk turtle statusnya juga agak kurang. Sebentar bottom lane bakal dive in nampaknya sprint. Iya ada heart guard. Ya masuk ke area miracle. Bakal coba untuk maju lagi ke area depan. Untuk bunga sir mundur tapi CV. Menyempatkan diri untuk melakukan plating ke area gold. Heart guard yang nyaris habis di area bottom lane. Kenceng bener deh. Heart guard sama sprint. Buset lepas landas itu tadi cloudnya. Asli. Dia udah berhasil wajib ke depan. Tapi itu jadi satu informasi yang mahal juga gak sih. Heart guard hanya coba untuk ngusir mundur. CV nya juga masih berani loh untuk poke terus ke area bawah. Di base lagi bawahnya. Tentang bro. Trekel nampaknya gak bisa lagi survive. 1-3 situation. WJ yang gagal. Gak tepat waktu. Yang ngebaat dia harus hilang untuk nothing. Kayaknya datang WJ pun tadi gak selamat sih. Karena memang udah ngeluarin spell juga. Gak ada BMI. Jadi emang udah gak ada escape tools lagi sama sekali. Heart guard nya pun masih bull down. Tapi ya. Dominasi dari begitu orang tidak terhenti sama sekali. Lagi-lagi udah hampir 3.000 goldnya total. Ini baru menit kelima ya. Udah 3.000 kekosongan di area bawah. Ini akan dimaksimalkan tanpa adanya platingan gold. Tanpa adanya gold lagi yang terbalut. Yang gak buat CV. Drakel men-secure switch lane. Udah mulai dilakukan last infinity untuk mundur lagi. Makanya nih. Dan itu masih ditabrak loh. Heart guard bahkan keluar. Wah. Heart guard nya keluar lagi-lagi di situasi yang tidak cukup pas. Dimana edinya harus pulang terlebih dahulu di area top lane. Miracle. Bakal cepat untuk mengupayakan keajaiban di area top. Makanya. Ya. Namanya Miracle kan. Ajaib kayaknya diri ini kan. Ditabrak tapi di bagian mid. Ya. Lalu cepat di follow up lagi. Ada satu Bame yang fury dari Mary J Satoru. Yang nampaknya hanya. Tidak mempan untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Bigetron beta yang nyaris. Bisa menghancurkan karya mid lane outer turret. Wiset itu dilihat juga lama-lama mati gak sih. Turet nya hancur sendiri itu no kan. Akhirnya Finn yang pukul dan hilangnya mid turret. Membuka lagi nih. Untuk rotasinya Bigetron semakin agresif. Apalagi center turret sudah hilang ya. Wisetnya akan semakin luas. Miracle. Ini akan jadi perfect turtle. 1v3 situation flicker. Holy baptism. Ada satu Bame offended. Yang luat Miracle harus sumbang di kali kedua. Di seselengarnya perfect turtle dari seorang Lynch. Masih ditukar kali ini paling enggak. Di turtle ketiga ada pertukaran yang didapatkan oleh Persija Esports di bagian bottom lane. Satu alter turret ini udah lumayan banget sebenarnya. Ya karena dari awal objektifnya gak dapet sama sekali kan. Tapi lihat daerah jungle yang dimiliki oleh Persija ini udah dikuasain sama temen-temen di Detroit. Oke ada fun fact ya. Persija Edi pernah memperkuatin RRQ Senna sejak MPL ID season yang kedua. Dan menjadi line up RRQ Hoshi di MPL ID season yang 9 dengan in-game Nick yaitu Yami. Iya kan sempet ngerasain MPL kan tadi. Betul. Dia dapetin latihan dari stream yang strong-strong juga. Makanya udah berpengalaman banget. Dan Xbox tuh hero pegangannya dia. Setau gue Xbox sama Caleb deh kalau gak salah. Signature-nya Edi ya. Gue lupa-lupa inget kalau udah lama kan season 9 udah lumayan lama. Juga season lalu 4 bahkan. Ini rehat yang cukup lama dari Edi. Yang ini dibutuhkan juga untuk mendapatkan dobrakan dan gebrakan juga yang kita lihat di area bawah Miracle. Tetap berdengar rehat satunya Backshot Show Timothy. Buka dengan rehat satunya Blazing Duet War Defensive. Tapi perjalanan bulannya bakal coba untuk dibegal begitu saja. Miracle akan menjadi bulan-bulan dari warga Bigatron PT. Langsung tumpah di tangan Lins dan Winriss akan jadi dikorban selanjutnya. Dari pergerakan pot member ini berikan lebih Getron di area bottom lane. Fokus mirroring terlebih dahulu. Karena di bagian top lane-nya pun terlihat. Edi udah dapetin satu outer turret lagi. Space yang diberikan. Dua yang tumbang memang bukan menjadi hal yang baik. Tapi kalau dilihat dari pertukarannya. Ya ini udah lumayan banget daripada gak ngapa-ngapain kan dari per-spacepoint. Iya daripada kosong sama sekali ya. Setidaknya ada pertukaran walaupun inner turret hilang dengan catatan tanpa ada nyalur. Itu dia makanya ini cukup bahaya. Demon Hunter's Look udah jadi untuk Miracle. Tapi gue gak tau sih ini Linsnya gak bisa ditumbangin kayaknya sekarang. Dia butuh plot yang hampir full item lah. Paling gak buat nge-meltdown Baxia. Belum lagi dari kondisi ada healer nih. Ada Rafaela yang akan terus nge-recover dari segi ini. Dari tadi bertiga ya. Narasi tipe ataupun dari sosok dari pin. Yang bakal beriringan berjalan untuk memberikan punishment ya gak bang. Akhirnya Miracle disini harus ditumbang di kali ketiga. Iya dan Lord nampaknya agak berat untuk dikontes ya. Dari teman-teman Persija Esports. Bahkan udah mulai dipancing. Sebetulnya Lady Getron di Lord pertama. Makanya. Emang dilepas sih kayak gue gak ngeliat poin dari teman-teman Persija buat ngakontes. Oke. Itu akan jadi bahaya banget. Dan Lordnya ditahan tadi sampai spawn di titik 40. Jadi bisa beli waktu lagi untuk melakukan push. Oleh sebabnya udah mulai dipegang dan lagi-lagi tiga member kali ini. Itu liat. Di match explosive. Mecahkan adanya Pira Garbor dari sosok Eddie. Ditarik lagi dengan adanya satu pull unopended. Tapi Eddie masih bisa survive di area atas lane. Masih cukup aman. Dan ini gimana caranya bisa fungsiin Lordnya dengan maksimal aja. Karena selama mirror terus dari Persija juga. Kalau misalkan Lordnya nanti udah mulai jalan. Atasnya akan bolong sih. Mereka butuh banget jumlah yang setara untuk ke defense. Walaupun dengan perbedaan gold. 6000 gold ya. Kurang lebih totalnya. Itu bakal bahaya juga. Dari segi item. Buset. Udah jadi warx juga sama dominance untuk ruby nya. Semakin kuat sebenernya ada di bagian depan. Dan ada damage juga. Jadi harus diperhatikan. Ini yang udah. Mulai perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Bigiatron Beta. Masih harus respect juga. Walaupun satu. Mirror middle tarot yang tersisa berhasil dihancurkan. Last insta di dibuka oleh Eddie Flicker for defensive. Harus dipaksa keluar. Dari gempuran ini milik oleh teman-teman Bigiatron Beta. Yang udah mulai mengarah ke area base. Dan pasif tarotnya pun sudah mulai tertrigger. Lordnya dibiarin ya. Dilamain untuk Lordnya. Biar spawn terus nih dari super minionnya. Tapi udah mulai masuk juga dan defensive. Dari Persija sekarang. Sudah mulai dikawal oleh teman-teman dari Bigiatron. Nampaknya ada heartguard yang masuk ke area tubuh dari seorang Eddie. Ada permissile tapi nampaknya sosok jungler. Dari Persija Esports akan menjadi korban pertama Shell. Tewas tanpa area pertukaran. Ditambah lagi Bigiatron Beta mempertih. Tukan langkah mereka untuk masuk. Lebih dalam lagi ke area. Dua base tarot in total yang berhasil. Mereka hancurkan. Ini Lynch nya keras banget loh. Bahkan di mereka coba giring dan coba close game kah? Oh nampaknya iya. Karena ammo banded disusul dengan area Boxia Shield. Shield Unity membuat healing spree. Rasul diamankan oleh seorang Lynch. Perbedaan kuantitas. Karena tiga player Persija Esports. Akan coba untuk menghadapi ke area 1 quarter wave minion di area mid lane. Lynch akan coba tolong mundur. Karena ada ledakan dari luas. Insanity. Teori ancaman untuk mengusir mundur pemain-pemen dari Bigiatron. Tadi area headrun nya. Tapi mereka masih. Majut agentar menolak. Adanya gencatan sejata. Tapi tidak ada wave minion. Yang membuat mereka mundur lagi secara teratur. Masih bisa bertahan Persija. Dengan adanya high ground defender. Edy. Dengan last insanity nya tadi. Yang bisa nge clear dari wave minion. Dan membuat teman-teman dari Bigiatron Beta. Sekarang harus recover lagi. Mundur lagi. Reset lagi. Mungkin menunggu next Lord nya kah? Atau masih ingin dicoba sepertinya? Oh. Tampaknya mereka bakal coba untuk memaksimalkan potensial Finn disini. Untuk menjaga asap prolong team fight mereka melalui Holy Healing. Menghantui. Bagaimana Space Persija Esports terkeluar dari comfort zone mereka. Ada console play. Tapi masih belum ada make a play dari narasi melalui. I'm offended ya? Ya ya ya. Best turret di bagian top lane masih bisa ditahan lagi. Agak susah memang. Karena X-Borg ini terhitung gak bisa ditabrak lah. Seandainya kena tarik pun. Kayaknya masih tetap akan selamat. Dia punya firaga. Ada headguard juga nanti. Yang bisa dipakai. Jadi Lord ini bisa jadi satu-satunya objektif yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Cerita sekarang. Dia gak boleh buru-buru juga. Takutnya maksa malah jadi bahaya kan. Ya. Karena berfokus dari adanya miss portioning ya. Untuk mematakan snowball dari Bigetron Beta. So disipulin. Jadi salah satu keputusan yang cukup bijak. Against Lord 3. Diamankan oleh teman-teman dari Bigetron. Lalu berresiko. Yang nampaknya dengan ketertinggalan item. Bahkan mereka juga gak bisa convert Lord dengan adanya slide push. Cepat banget sih. Yang gebukin Lordnya ini carry kan. Jadi carry attack speed juga. Itu satu-satunya penghancur Lord yang lumayan cepat. Sementara sekarang dengan Lord yang sudah enhance. Datang di arah mid lane. Three lane push bisa jadi dilakukan juga. Walaupun objektif pertama yang harus di secure. Itu adalah tarut di bagian top lane. Oke. Satu-satunya base tarut yang tersisa ya. Akan menyikapi Wave Minion tapi AD. Akan menjadi bulan-bulan dari warga Bigetron Beta. Masih ada flicker body passive. Tapi tidak semudah itu bagaimana I'm offended. Rasul menjaga otorah AD. Disusul dengan hilangnya Wages. Satur menjadi korban kedua. The holy baptism. Yang mengarahkan yang direkul. Biga kill Rasul Yaman. Doa seorang lead service-nya. The right push Bigetron Beta. Sang robot merah mengambung. Membuat adanya wipeout tercinta dari Persija Esports. Dan game pertama. Rasul Yaman gamau oleh Bigetron Beta. Tanpa kill sama sekali Persija Esports. Belum bisa mengamankan game yang pertama. Bigetron mereka bermain dengan sangat-sangat disiplin. Bermain santai tapi objektif. Karena turtle yang bisa didapatkan 3 turtle. Dan Lord-nya pun terbilang perfect untuk Bigetron Beta. Yes. Perfect turtle. Perfect objective Lord. Yang membuat akhirnya.